Oke, jadi kalau misalnya kita mau ngembangin sebuah karakter gitu ya, bikin sebuah karakter untuk sebuah cerita, kita bisa pakai framework ini yang mengadopsi dari bukunya Carl Iglesias yang judulnya Writing for Emotional Impact. Jadi, pertama kita mungkin perlu namanya gitu ya, nama karakternya siapa? Kita masukin di sini. Terus, jadi dari si Carl Iglesias ini ada lima pertanyaan yang perlu dijawab. Pertama adalah siapa dia, who is he, atau who is the character gitu ya. Nah, kita jawabnya dengan mengisi beberapa hal ini. Pertama, tipenya gitu. Apakah dia tipe hero, anti-hero, average you gitu. Jadi, kalau hero itu seorang yang pasti dikagumi oleh si penonton gitu. Sudut pandangnya dari penonton untuk membaca. Yang dikagumi membaca gitu ya, hero. Kalau anti-hero itu biasanya ya hero, tapi dia menganut nilai-nilai yang, nilai moralnya beda nih. Kayak misalkan Punisher atau siapa gitu. Nilai moralnya nggak kayak Superman atau Kapten Amerika gitu beda. Nah, average you ini orang kebanyakan jadi kayak setara lah sama si pembaca. Underdog itu ya dia lebih, lebih rendah. Jadi kayak pembaca itu simpati ke dia gitu. Misalnya orangnya lebih kayak kalah atau lebih miskin atau apa. Kayak selamduk milioner itu underdog jatuhnya. Lost soul itu ya penjahat biasanya sih. Jadi kayak misalkan kalau kita nonton film Joker atau nonton film Godfather itu lost soul gitu. Toko utamanya itu memang bukan hero gitu. Tapi menarik untuk diikuti. Jadi kayak gitu, ini pilih satu-satu misalkan hero gitu ya. Terus nanti baru yang lainnya diisi. Traits itu sifat-sifat ya. Jadi sifat-sifatnya kita pastikan kalau mau bikin karakter kita ngebayangin sifatnya dia kayak gimana sih dia orangnya seperti apa gitu. Sifat-sifat, tulis aja beberapa sifat gitu. Jangan cuma satu karena kalau cuma satu jadinya cardboard banget. Nah, values itu nilai yang dia anut. Nah, ini yang gue pernah obrolin sebelumnya itu values adalah kayak semacam filosofi atau pemahaman dia tentang dunia gitu. Cara dia memandang dunia gitu. Yang dia anut dan mendorong apa ya. Menjadi apa sih sesuatu yang dia percaya lah dalam hidup ini gitu. Jadi guide-nya dia dalam hidup. Misalkan kalau film Wall Street atau Wolf of Wall Street itu kan kayak greed is good gitu. Tanpa lo boleh rakus, boleh tamak. Itu gak apa-apa gitu. Itu value yang dipegang sama si karakter utamanya. Jadi bisa macam-macam. Nah, ini lumayan penting sih kalau menurut gue. Nah, habis itu flaws. Flaws itu kelemahan-kelemahan lah. Kekurangan-kekurangan gitu. Yang akan memperkaya si karakter ini. Jadi sejago apapun karakter itu harus punya kelemahan atau kekurangan. Terus, nah. Pertanyaan pertama ini sebenarnya udah cukup untuk dasar bikin karakter. Puisi ini udah cukup untuk dasar bikin karakter. Baru abis itu, apa yang dia mau? Desire-nya apa? Goals-nya apa? Jadi bedanya desire sama goals adalah desire itu sesuatu yang sangat dia inginkan. Karena goals itu kayak poin-poin atau capaian-capaian yang dia mau capai untuk mendapatkan itu. Jadi ini kan sebenarnya apa yang dia mau? Dia want gitu ya. Nah, sebenarnya kenapa dia mau itu kan ada kaitannya sama value-nya dia. Value yang dia anut. Jadi kalau misalkan orangnya greed is good gitu, berarti dia desire-nya mungkin dia mau jadi the richest man gitu. Bilionaire rencaranya, goals-nya itu kan sebenarnya semacam cara juga di sini gitu ya. Semacam cara juga. Untuk mencapai itu, dia harus mencapai apa aja sih supaya ini tercapai gitu. Nah, needs itu sebenarnya nanti balik kepada apa yang dia butuhkan sebenarnya. Misalkan orang itu yang dia butuhkan bukan, kalau dia tadi value-nya adalah greed is good gitu, misalkan. Yang dia butuhkan itu bukan, itu sebenarnya dia butuh, dia butuh diterima misalkan gitu. Jadi kebutuhan dia sebenarnya ini, tapi needs-nya dia ini, tapi want-nya dia adalah, desire-nya adalah misalkan billionaire gitu misalkan. Nah, motivasinya dia ini nanti terkait latar belakang yang ini baru. Bisa kita lihat misalkan kenapa sih dia mau begini, misalkan, oh dia di waktu kecil diledekin karena miskin gitu. Jadi dia pengen jadi orang kaya. Pertanyaan selanjutnya adalah, apa yang terjadi kalau dia gagal? Jadi, ketika dia melakukan, jadi ada risk atau konsekuensi dan stakes. Bedanya apa? Risk itu adalah, ketika dia melakukan ini, ketika dia mengejar apa yang dia mau itu, resikonya apa nih? Apa yang, what can go wrong gitu? Apa aja resikonya? Misalkan dia bisa ditangkap polisi misalkan gitu, karena dia menggunakan cara-cara yang tidak benar. Misalkan cara-caranya disini menipu orang gitu. Konsekuensinya apa gitu, misalkan dibayangkan dulu lagi. Nah, stakes itu adalah, apa yang terjadi kalau itu tidak tercapai? Jadi, kalau tidak tercapai, misalnya dia akan, apa misalkan, hilangan harga diri misalnya. Dan yang terakhir adalah up-nya, how does he change? Jadi, apakah up-nya itu, artinya kondisi awalnya dia apa, kondisi akhirnya apa? Misalkan dari baik jadi buruk gitu ya, kayak Godfather gitu kan. Awalnya dia cuma pengen menghidupi keluarganya, eh malah jadinya dia tamak kayak Wolf of Wall Street kan kayak gitu. Jadi kayak gitu, kurang lebihnya semacam framework-nya untuk pembuatan karakter ya. Jadi ada lima pertanyaan itu. Ini nanti link ke Notion-nya akan gue taruh di description ya. Jadi bisa tinggal di make a copy aja kalau mau. Jadi nanti kalau mau bikin karakter disini bisa bikin, mungkin kalau ada karakter baru lagi disini.